Tapi masalahnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam Kenapa kok bisa muncul istilah Islamfobia? Lucu kan? Lah memangnya agama Islam terzolimi apa di negara yang mayoritasnya beragama Islam? Kan gak masuk akal Harusnya di Indonesia itu yang ada Kristenfobia Soalnya banyak banget orang yang mengaku beragama Islam Takut sama salib, takut sama pohon cemara, takut sama simbol-simbol agama yang berbeda Harusnya yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, dan yang beragama lain dong Yang fobia terhadap Islam Secara tiap hari mereka harus dengar azan 5 kali sehari Belum pengajian-pengajian yang disiarkan pakai toa dengan volume maksimal Lah ini kok di negara yang mayoritas Islam ada yang bilang ada Islamfobia Kim Jong-un dengarnya pasti ketawa sampai kentut-kentut sambil merudal pengawalnya